nomor 15 diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm ya ini biasa kita simbulkan pehi ya dan panjang garis singgung persekutuan luarnya garis persekutuan luar saya simbulkan GL 15 cm maka pasangan jari-jari lingkaran manakah yang sesuai dengan kedua lingkaran tersebut seperti biasa kita akan gambar lu modenya masih salah ini kita gambar ini harus mode lingkaran ini lingkaran yang besar dan ini lingkaran yang kecil oke kemudian ini hanya skeet ya misalnya kurang bulat ya maaf ya oke ya ini adalah titik P ini titik H ya nah ini apa garis singgung persekutuan luarnya GL nya adalah 15 wah ini salah mode lagi nah ini harusnya garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 oke dan jari-jari yang pertama nah ini adalah R1 ya ini tegak lurus ya disini disini ini adalah R1 yang kedua saya kasih orange ini adalah R2 ya kemudian jarak pusat kedua lingkaran saya kasih warna ungu aja ya pusat kedua lingkaran adalah ini oke nah langkah yang pertama seperti biasa kita tarik garis ya hijau kesini nah ini modanya salah lagi ya harusnya ini kesini ya oke kemudian nah ini adalah panjang R1 ya disini ini dari sini ke sini R1 dari sini ke sini R2 jadi panjang ini adalah R1 min R2 ya yang diketahui apa garis singgung luarnya adalah 15 dan jarak kedua pusat lingkaran ini adalah 17 ya jadi kita punya segitiga Pitagoras seperti ini ini adalah R1 min R2 ini 15 ini 17 ini tegak lurus nah 15 17 nah ini apa ini triple pitagoras 15 17 ya gak hafal akhirnya harus pakai Pitagoras ya jadi R1 min R2 ini adalah akar dari 17 karena ini putum rasanya 17 ini nanti dikurangi 15 ya jadi 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat ya saya yang hafal 15 kuadrat 225 ini 225 17 kalkulator saja ya ini 17 kuadrat 289 289 kalau dikurangi 225 berapa ini nanti kita hafalkan juga ini sebagai triple mana ini kalkulatornya ini dikurangi 225 sama dengan 64 wah 64 ini kalau diakarkan jadi 8 ternyata triple kita ya yang harus dihafalkan satu lagi 8 15 17 ini jarang keluar tapi ini ya gak hafal gak apa-apa deh kalau ini keluar langsung aja pakai Pitagoras ya nah ini yang selisihnya 8 mana ini 12 dikurangi 3 sama dengan 9 bukan 12 dikurangi 2 10 bukan juga 10 dikurangi 3 sama dengan 7 bukan juga nah ini dia 10 kurangi 2 adalah 8 jadi pasangannya yang cocok itu adalah yang D ya karena 10 dikurangi 2 ini sama dengan 8 ya selisih kedua jari-jari adalah harus 8 baik ini pembahasan untuk nomor 15 terima kasih terima kasih Terima kasih.